Intro Om Swastiastu Yaaat Pemirsa Jumpa lagi bersama Mister Kali ini Mister mempunyai Suatu yang berbeda Karena Mister akan recording video ini Dan plus Mengimpa, sorry, melibatkan beberapa IT, jadi video ini akan Menjadi video pertama Mister Berkolaborasi menggunakan Computer Mister, jadi Seperti apa sih belajar bahasa Inggris dengan Computer Penasaran kan? Kita lihat ya Oh iya, jadi buat yang baru nemuin channel ini Beruan subscribe, karena Mister Akan memberikan Atau membuat konten-konten bahasa Inggris Atau yang ada hubungan dengan bahasa Inggris Dan Mister akan share ke teman-teman Di sana, oke? Jadi, tanpa Bahasa-bahasa lagi, langsung saja kita Tonton video Mister Alright, kita sudah mulai rekaman Di layar monitor ya Gimana teman-teman? Mudahkan teman-teman bisa melihat ya Dengan jelas ya Jadi Mister lagi buka tab Whatsapp disini, jadi Kita belajarnya pakai Whatsapp teman-teman Oke, jadi kita buka Whatsapp Kemudian Mungkin Kesini sedikit ya Jadi biar suaranya jelas Gimana? Udah jelas kan suara Mister? Alright Jadi Kita langsung saja buka Jadi ini adalah Whatsapp Mister Dari kelas 4i Tadi pagi Mister ngajar Jadi Mister pengen record aja Gimana sih kalau Mister record Pelajaran Mister Jadi buat teman-teman Atau Yang belajar bahasa Inggris Jadi Tadi buat untuk kelas yang Mister ajar Jadi kalau masih belum jelas dengan materi tadi Bisa coba cek di channel Youtube Mister Karena Mister upload disana juga Ya Jadi langsung aja Yang pertama Bukan, bukan ini Bukan ini Oke Oops, sorry Discursive IC Jadi teman-teman udah tau gak apa sih Discursive IC Jadi kalau belum tau Langsung aja cek di Google ya Jadi discursive IC Jadi ya biar teman-teman gak penasaran juga Bisa ya ngeliat Oke, close dulu ini ya Discursive IC Jadi discursive IC itu Jadi gampang itu adalah IC Yang bersihkan tentang pro dan kontra Suatu topik ya Kemudian teman-teman disana akan menulis Sebagai pihak yang netral Dan menunjukkan Kira-kira Yang mana ya Yang Bisa dibuktikan kebenarannya Seperti itu Yang mana ya Menurut penulis itu Bagus Seperti itu Misalnya nih tentang makan Indomie Oke, makan Indomie Bagusnya ini Buruknya ini Kemudian teman-teman menulis itu Di tengah-tengahnya Menurut saya Indomie itu seperti ini Seperti ini Dan nanti menuju ke kesimpulan Bahwa Indomie itu seperti apa Jadi seperti itu sih singkatnya Tapi bagaimana Kalau kita menulis itu dalam bahasa Inggris Teman-teman Enaknya panggil teman-teman Aduh pemirsa Sudah lama dia bilang Pemirsa 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 Mungkin teman-teman aja ya Karena lebih friendly Mungkin kalau pemirsa Waktu bercanda Alright Jadi diskursif Jadi mister punya latihan Di sini Teman-teman bisa jawab Dan kita bisa diskusi bareng Di sini Jadi yang pertama itu adalah Look at an example Example nya mana Mister Ntar Mister ada Example nya Di sini Jadi yang mana teman-teman Pengen jawab ya Kalau kalian Dikasih pilihannya Jadi pilihannya mana mister Ini pilihannya ya Ada pilihannya A dan B Jadi teman-teman pilih yang mana Kira-kira ya Jadi mister gak baca ya Karena mister yakin Smart people Udah bisa baca Bahasa Inggris semua kan Jadi kalau Menurut teman-teman Videonya kecepatan Jadi teman-teman bisa Pause videonya Dan teman-teman bisa tonton ya Jadi mister cepat aja ya Jadi ada dua pilihan Pilihan A atau pilihan B According to me I would like to choose B Because B I think I'm not saying This is the easy topic But It's just close to my life But it doesn't mean I'm stressed you know I'm not stressed Nah ya Jadi antara A dan B Jadi mister pilih B Because stress I think It's a common topic It's a general topic And easy to be described Since the stress I have been stressed before But not now I'm cured Alright Jadi itu ya Jadi kembali lagi Ke berikutnya Oke Tentang number two Read the first paragraph Of the easy On the opposite page Quickly Mana? Ntar ya Which of the two Question A or B Does it answer? Jadi teman-teman bisa Lihat disini Iya Kecil banget ya Teman-teman bisa baca ya Jadi tanpa judul Jadi ini mister ambil dari bukunya Buku pelajaran bahasa Inggris itu Terus mister foto Terus share Jadi gunakan untuk bahan ajar Jadi mister paperless Jadi mister gak perlu fotokopi bukunya Jadi Coba perlu fotonya Alright Ya teman-teman silahkan baca Artikelnya ini Jadi kalau merasa kecepatan Jadi nanti Pause aja Atau bisa diulang lagi Bacanya ya Jadi ini artikelnya Teman-teman bisa pause sekarang Satu Dua Tiga Pause Oke udah ya Jadi mister akan turunin lagi ya Jadi disini ada sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi lima Ini adalah contoh Isi Discursive Isi Jadi yang teman-teman bisa pelajari Disini Jadi formatnya seperti ini Jadi seperti ini tulisannya Jadi seperti ini kontennya Strukturnya Atau pilihan katanya Bahasanya Dan yang lain-lain Teman-teman bisa lihat disini Alright Kembali lagi ke pertanyaan nomor dua tadi Kira-kira yang mana ini menjawab Apa? Yang keras? Apa? Kok dimon kalian Ini kok Ngomongin dimon Gak ada mister bilang dimon Dimon Ya jadi ini adalah Membahas tentang Yang nomor Dua Atau nomor B Ini ya tentang stress Bener ya Karena Dikit-dikit ngomong stress Dikit-dikit ngomong stress Bukan ya ngomong stress Dikit-dikit Ada tentang stress Jadi keywordnya itu stress Ini stress Kemudian Mana lagi ada stress Ada banyak sih Lihat tadi Ini stress lagi Ini stress lagi Dan banyak lagi Jadi kita menemukan Banyak kata kunci stress disini Jadi itu menjelaskan bahwa Ese ini menjawab Atau menjelaskan Tentang topik B Tentang stress Alright Easy kan Oke jadi nomor tiga Yaitu read the rest of the Ese And write a sentence Summarizing the writer's point of view Oke jadi misalnya skip aja ya Kalau teman-teman ingin baca Jadi baca aja Atau kembali lagi ke menit-menit berikutnya Jadi udah ada disana Jadi menurut teman-teman gimana nih Jadi teman-teman disuruh Menulis sebuah kalimat Yang berisikan Summary dari penulis Sudut pandang penulis itu Seperti apa Tentang artikel ini Seperti apa itu Jadi silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Setelah teman-teman membaca ya Jadi kalau menurut mister sih Secara personal I think The cause of distress First Because of the money And second Because of the time management Itu sih kalau menurut writersnya ya Yang mister baca sekilas tadi seperti itu Ya Kalau kalian punya jawaban berbeda Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Dan berikutnya Jadi teman-teman udah menjawab Pembukaan Ini sebenarnya Pelajarannya ini setus setengah jam sih Masa mister buat video setus setengah jam Panjangan kali ya Oke So now let's move on This Eh 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 sorry sorry Kalian bercet ya All right Ini Ya Imagine you have been asked to write an essay Put this Writing stages into the best order Ya So this is The Writing stages In order to write an essay Jadi ya disini ada beberapa Step-step yang teman-teman harus ikutin Ketika teman-teman mau menulis essay Biar gak bingung Mau mulai dari mana Atau udah tulis aja langsung Baru perbaiki grammar Atau gimana ya Jadi disini ada Jadi latihan ini Silahkan teman-teman jawab Tulis di kolom komentar And Setelah itu kita bisa diskusikan ya Jadi Udah Udah jawab ya Satu Dua Tiga Pause videonya Silahkan jawab Tulis jawabannya di kolom komentar Jadi kalau sudah ditulis di kolom komentar Nanti cocokin ya dengan video ini Karena disini juga ada pembahasannya juga teman-teman Baik Yang pertama Yang harus dilakukan itu adalah Kira-kira Menurut mister sih ya Jadi Ada kunci jawaban Tapi mister gak mau pakai kunci jawaban Mister kan Smart people Jadi yang pertama itu adalah Menurut mister Ya adalah Work out what the essay question means And think about Your own views on the question Jadi kita harus ngerti dulu Apa sih topiknya Apa sih pertanyaannya Seperti itu Jadi yang kedua Teman-teman bisa Ya Teman-teman bisa check exactly what you have to do And how much to write Jadi teman-teman harus tahu dulu Apa yang harus dilakukan setelah ini Mau riset kemana Mau nulisnya berapa panjang Jadi harus tahu teman-teman Berikutnya adalah tentang Ini Ini All right Find information on the subject For example From a library or internet Jadi teman-teman bisa mulai researchnya Habis itu kemudian teman-teman Bisa Organize relevant information And your ideas on the subject Jadi teman-teman bisa arrange Jadi yang mana duluan Yang mana belakangan Mana intinya Mana opening Mana closingnya Seperti itu ya Kemudian teman-teman bisa Langsung menuju ke Bisa check dulu ya Ah ini Write a paragraph by paragraph Plan for your essay Jadi buat plannya aja dulu Tapi teman-teman belum menulis Jadi teman-teman menulisnya itu ketika Udah ready Jadi ini belum ready Jadi ini masih persiapan Jadi nanti setiap paragraph itu Teman-teman mau nulis apa So you need to know What you are going to write In each paragraph So you are preparing right now You are not starting to write Okay And then After you prepare your Plan for your paragraph For your essay And then you may Write A first draft Jadi teman-teman bisa Menulis draft pertamanya Seperti apa Jadi Draftnya aja dulu ya Jadi buat draftnya Tulis-tulis-tulis Dikit-dikit-dikit Kemudian teman-teman bisa Setelah buat draftnya Berarti Teman-teman write your final essay Jadi teman-teman bisa Langsung menuju final essay Bisa menulis It is after you write your final essay And you may check your language Spelling, punctuation, and style Then correct if necessary Jadi diperbaiki Kalau masih ada yang salah-salah Grammar atau pilihan kata Diperbaiki Ya Jadi Mister juga akan tunjukkan Beberapa ciri-ciri Dari penulisan essay So You need to know The characteristic of essay Because this is quite different In terms Aduh Sorry In terms of the Structure In terms of the Word choices Alright Ada exercise sih Tapi mungkin Exercise-nya kita skip aja ya Jadi mister langsung ke pointnya Ya Jadi teman-teman bisa Perhatikan Yang ada di bawah ini nih Yang Harusnya ada box ya Di sini Tapi mister Nggak kelihatan ya Kalau di sini ya Jadi Langsung aja ya For instance I will start by examine Oke For instance For instance Juga salah satu ekspresi Jadi mister Perbaiki ya Jadi ini adalah ekspresi-expresi That you may use When you are writing An essay So first You may use for instance Jadi for instance Teman-teman gunakan Ketika teman-teman Mau Apa Mau menyampaikan sebuah Contoh ya Jadi daripada bilang For example Jadi Jadi itu It's not really formal Formal Sorry Jadi teman-teman bisa pakai For instance Biar lebih formal Kemudian I will start by Examining Oke Examining Oke I will start by examina Dah I will start by examina Dah I will start by examina I will start by examining I will start by examining I will start by examining Oke Bisa-bisa Oke I will start by examining Oke Thank you Jadi itu Teman-teman bisa gunakan Kalau teman-teman Mau menyampaikan Atau-atu Mau memulai Ese teman-teman Jadi teman-teman bisa Start dari sana I would say that Kalau teman-teman Mau menyampaikan opini Ya So in conclusion Of course You know Jadi kalau teman-teman Pengen menyimpulkan Atau menutup Ese kalian Jadi teman-teman bisa Menggunakan In conclusion In my opinion Bagaimana Ya Kalau teman-teman Pengen menyampaikan Pendapat teman-teman Jadi teman-teman bisa Menggunakan In my opinion It's a commonly held View that Apa Itu juga Menyampaikan opini And Ini ada Ada lagi dua nih May arise Sama discount cost Jadi May arise Sama discount cost Ini teman-teman Bisa gunakan Kalau teman-teman Or if you want to Tell the reader About the correlation What if You do this And this will cause Another thing Kayak gitu ya teman-teman Jadi itu Beberapa Kosa kata Atau ekspresi Yang teman-teman bisa gunakan Ketika teman-teman Menulis Issei Dan berikutnya Ada Ya Penggunaan koma Ya teman-teman Jadi penggunaan koma Ini ada teman-teman Bisa baca aja Disini Mister gak jelasin Panjang lebar Karena Mister yakin Teman-teman Udah bisa baca ya Oke Pause videonya Perhatikan ya Baca dalam hati Satu Dua Tiga Pause Oke Alright Gimana Udah kan Jadi Teman-teman udah tau Gimana Cara penulisan koma Disini Biar keren Biar gak salah-salah Jadi mister Gak kasih eksersis Karena kalau kasih eksersis Mungkin videonya Bisa jadi satu jam Kayak di kelas ya Jadi langsung aja Teman-teman Teman-teman bisa mulai Menulis isi Jadi tugasnya Buat teman-teman Jadi murid-murid mister Ini udah kena tugas Semuanya Jadi teman-teman bisa Mulai menulis isi Jadi teman-teman bisa Tulis isinya Panjangnya sekitar 100 sampai 110 kata Kemudian teman-teman Bisa buatnya Di Di web Atau di Di blog Atau di www.blogspot.com Jadi teman-teman bisa Tulis Contoh isinya Disana Kemudian share Linknya di kolom komentar Nanti mister coba Baca dan mister komentarin Ya Mudah-mudahan Teman-teman ngerti Dengan apa Yang mister sampaikan Jadi kalau masih belum Mengerti You may raise your question Please write down below Jadi maaf ini mister Bahasanya campur-campur Karena mister Mengerti Sometimes it's easier To explain Something in your mother Language I know I need to speak in English I even I mean Mister bisa sih Kalau mister bahasa Inggris full Tapi kadang-kadang Confusing But anyway I'm trying my best To speak in English Whole time If you can understand it It would be great Jadi mister bingung nih Teman-teman Jadi mister Jadi teman-teman Maunya gimana Kalian mau mister bahasa Inggris full Atau Kayak tadi Setengah Inggris Kadang-kadang Bahasa Indonesia Seperti itu Atau mister Bahasa Indonesia aja Semuanya Alright Please let me know Comment down below Alright That's all my video I hope you can get something From my video I hope you like it Please Like this video And subscribe Kalau teman-teman Belum subscribe Sorry Subscribe Dan Itu aja dari mister Mudah-mudahan Bisa dimengerti videonya I'll see you on the next video Om Santi 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 Om Ya Pemirsa Sub indo by broth3rmax